Argentina memperpanjang rekor nggak terkalahkannya menjadi 30 laga. Kali terakhir pasukan Lionel Scaloni tersebut kalah adalah pada 3 Juli 2019, kala itu di semifinal Copa America. Sampai hari ini, 26 Maret 2022, sudah 997 hari Argentina menikmati waktu tanpa kekalahan. Rekor yang tentu begitu impresif, apalagi jelang keikut sertaan di Piala Dunia 2022 Qatar yang kick-off November mendatang. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Terjaganya rekor unbeaten Argentina didapat dari kemenangan atas Venezuela pada Sabtu pagi ini, 26 Maret 2022 waktu Indonesia Barat. Argentina menang 3-0 via gol Nicolas Gonzalez pada menit 35, Angel Di Maria menit 79, dan sang kapten Lionel Messi menit 82. Argentina mendominasi jalannya laga dengan 73 persen penguasaan bola, melepaskan 16 tembakan yang 6 diantaranya on target, mengucurkan 718 umpan dengan akurasi 91 persen. Lionel Messi sekali lagi menunjukkan master kelasnya, menjadi pemain paling bersinar di lapangan bersama Rodrigo de Paul yang juga impresif. De Paul yang begitu aktif di sisi kanan tengah lapangan, mencatatkan 136 sentuhan, 100 umpan dengan akurasi 88 persen. Dua umpan kunci dan dua asis, 11 dari 15 duel juga berhasil dimenangkan. Gak sulit untuk menyimpulkan de Paul sebagai salah satu pemain paling bersinar di laga ini. Namun tentu saja, gelar man of the match pantas diberikan kepada Messi. Bermain 90 menit penuh, Messi mencatatkan 124 sentuhan, melepas 92 umpan dengan akurasi 87 persen. 6 dari 9 driblenya juga sukses memperdaya lawan. Argentina pun harusnya bisa menang lebih 3-0. Hawakin Korea beberapa kali mendapat kesempatan 1 lawan 1 dengan keeper lawan, setelah mendapat umpan matang dari Messi. Namun begitu buruk dalam finishing. Nama lain juga tampil impresif adalah Angel Di Maria. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit 70, hanya perlu 9 menit di lapangan untuk Di Maria mencetak gol. Di Maria juga yang jadi penyuplai asis untuk gol Messi jelang akhir pertandingan. Bermain 20 menit, Di Maria mencatatkan 22 sentuhan, 18 umpan dengan akurasi 89 persen, 1 umpan kunci serta 1 big chances created. Secara keseluruhan, Argentina sekali lagi mampu menyuguhkan performa matang, intensitas pressing dan skema berbasis dominasi, menyuguhkan permainan atraktif yang solid di atasi tim lawan. Dengan kemenangan tersebut, Argentina makin kokoh di peringkat 2 kelas main sementara kualifikasi Piala Dunia 2022, zona Amerika Selatan dengan 38 poin dari 16 laga. Terpaut 4 poin dari Brazil di peringkat pertama dengan jumlah pertandingan sama. Argentina dan Brazil mencatatkan pertandingan sekali lebih sedikit dari 8 kontestan lainnya di kualifikasi zona Conmobol, karena penghentian pertandingan kedua tim tersebut di Brazil pada September tahun lalu, akibat pelanggaran peraturan protokol COVID-19 setempat. Belum diketahui kapan pertandingan tersebut digelar kembali, yang pelaksanaannya masih menunggu penjatualan dari FIFA. Brazil dan Argentina sama-sama belum terkalahkan di kualifikasi zona Conmobol. Kedua tim itu pun telah menyegel tiket ke Qatar sejak tahun lalu, yang tentu saja bakal mereduksi tekanan di sisa laga kualifikasi. Namun begitu tetap saja menjadi hal penting bagi kedua tim untuk menjaga rekor di laga-laga berikutnya, sebagai modal penting dan memperkuat momentum menghadapi Piala Dunia mendatang. Argentina kembali berlaga di babak kualifikasi pada 30 Maret nanti melawan Ecuador, sedangkan pada 1 Juni mendatang melakoni laga Canmobol UEFA Cup of Champions bertajuk Finalissima melawan Italia. Inilah piala yang mempertemukan juara Copa America dan piala Eropa garapan Canmobol dan UEFA, yang sebelumnya bernama piala Artemio Franchi. Setelah 29 tahun, vakum dimulai kembali oleh Canmobol dan UEFA tahun ini yang bakal mengambil tempat di Wembley Stadium London. Bagi Argentina, ajang ini bukan sekadar kesempatan menambah gelar internasional, melainkan juga modal penting menuju Piala Dunia di Qatar. Apalagi pada Piala Dunia kali ini, tidak menutup kemungkinan jadi kesempatan terakhir bagi sang Kapten Lionel Messi untuk menjadi juara. Usianya bakal berusia 35 tahun ketika Piala Dunia 2022 dihelat. Banyak spekulasi menyebut jika Piala Dunia nanti adalah yang terakhir untuknya. Maka inilah kesempatan terakhir Messi untuk akhirnya memenangkan trofi bergensi tersebut. Messi pun selepas kemenangan atas Venezuela dalam wawancaranya kepada media, angkat suara soal spekulasi yang ramai beredar itu. Seperti dilansir dari Mundo Albi Celeste, Messi memilih untuk lebih fokus terhadap apa yang sudah di depan mata. Seperti laga melawan Ecuador nanti dan laga-laga persiapan setelahnya jelang Piala Dunia. Barulah setelah Piala Dunia, dia akan mempertimbangkan langkah apa yang akan diambilnya. Yang jelas, Messi mengaku selalu bahagia di Argentina. Apalagi dengan komposisi saat ini, Argentina berhasil memenangkan Copa Amerika. Kekompakan pemain-pemain dalam skuad La Albi Celeste juga padu di dalam dan luar lapangan.